Liverpool bakal beli pemain bintang. Pelatih Inter, ingin boyong Messi. Pemilik Chelsea ingin beli klub Liga Perancis. Back Manchester United, ingin jadi pembunuh. Liverpool bakal beli pemain bintang. Sejumlah pemain yang dinilai pas untuk Liverpool sudah dalam pantauan Jurgen Klopp. Jurgen Klopp meyakini akan adanya musim panas yang meriah di Anfield, karena ia menegaskan bahwa Liverpool harus berani mengeluarkan banyak uang untuk bersaing dengan para rival di Liga Primer Inggris. Terets diperkirakan akan bergerak untuk melakukan langkah besar di bursa transfer mendatang setelah mengalami penurunan performa dan prestasi secara signifikan di musim 2022-23 ini. Liverpool masih tertahan di urutan ke-7 kelas men sementara Liga Primer musim ini, hasil dari inkonsistensi mereka. Ia mengatakan kepada awak media, ini adalah musim panas di mana kami harus berada di bursa transfer, tentu saja. Saya minta maaf karena saya tidak dapat menjamin, tempat di, Liga Champion saat ini. Tetapi kami akan berjuang untuk itu, ucap Jurgen Klopp. Pelatih Inter Miami, Hill Neville, ingin boyong Messi and Busquets. Tim milik David Beckham, Inter Miami apungkan ambisinya di bursa transfer, meski tetap harus tegakkan aturan batasan gaji di MLS. Pelatih Inter Miami, Hill Neville, mengungkapkan target klub pada bursa transfer terdekat, yakni mendatangkan dua bintang veteran, Lionel Messi dan Sergio Busquets. Messi, yang habis kontrak di PSG akhir musim ini, dikaitkan dengan sejumlah klub. Mega bintang berusia 35 tahun itu diisukan mulai dari kembali ke Barcelona hingga berpotensi menyusul Cristiano Ronaldo ke Timur Tengah. Sama seperti Messi, kontrak Busquets di Barcelona juga kelar Juni mendatang. Belum ada tanda-tanda gelandang berusia 34 tahun itu bakal melanjutkan masa bakti bersama blograna seiring menit bermainnya yang anjlok musim ini. Saya tidak menyangkal spekulasi yang menyebut bahwa kami tertarik untuk mendatangkan Lionel Messi dan Sergio Busquets, ucap Neville kepada The Times, Jumat 24-2. Pemilik Chelsea ingin beli klub Liga Perancis Salah satu pemilik Chelsea, Todd Boehli, tertarik membeli klub Liga 1 Perancis, Strasbourg dan telah mengadakan pembicaraan dengan presiden klub Marc Keler. Salah satu pemilik Chelsea, Todd Boehli, sangat tertarik untuk mengakuisisi 100 persen saham di klub Perancis, Strasbourg, yang finis ke-6 di Liga 1 musim lalu, demikian menurut Lekit. Mereka melaporkan bahwa Boehli dan mitra keuangannya telah berbicara dengan presiden klub, Marc Keler, yang bertanggung jawab di Strasbourg sejak 2012. Diakini bahwa Boehli dan mitra investasinya akan tertarik untuk membeli klub dan memperkuat mereka dengan meminjamkan pemain ke Strasbourg. Tapi ketika minat mereka konkret, mereka juga tertarik untuk berinvestasi di pasar Jerman. Strasbourg sebelumnya berjuang secara finansial dan harus memulai kembali di tingkat kelima pada 2011 setelah dilikuidasi, tapi kembali ke permainan profesional pada tahun 2016, dan Lik 1 pada 2017. Kesepakatan dengan klub sebesar Chelsea tidak diragukan lagi akan sangat besar untuk Les Bleus et Blanc, yang telah memenangkan Lik 1 sekali dalam sejarah mereka. Demi integritas, Wasid Parla Liga, ajukan keluhan terkait skandal Barcelona. Skandal pembayaran Wasid yang dilakukan Barca bisa merusak reputasi pengadil lapangan di Spanyol. Wasid Parla Liga, Xavier Estrada Fernandes mengajukan keluhan terkait nama Enriquez Negreira di tengah tuduhan skandal Wasid Barcelona. Wasid Katalunya, Fernandes menginginkan agar adanya penyelidikan kasus pidana kepada Enriquez Negreira dan putranya, Javier di tengah skandal yang sedang berlangsung yang membuat Barcelona dituduh melakukan 33 pembayaran kepadanya, melalui perusahaan milik mereka. TV3 melaporkan bahwa Fernandes mengajukan pengaduan ke pengadilan investigasi di Barcelona, menuduh kedua nama tersebut melakukan korupsi di bidang olahraga. Beck Manchester United ingin jadi pembunuh Beck Setan Merah, asal Argentina itu memang dikenal keras dan tanpa kompromi. Lisandro Martinez, menyatakan bahwa dirinya terkadang memiliki keinginan untuk membunuh di lapangan meski mengakui bahwa memang perlu untuk mengendalikan sikap agresifnya. Pemain berusia 25 tahun itu mengaku sangat berapi-api jika menyangkut aspek bermain sepak bola dan tak jarang meluapkannya di lapangan. Mantan Beck Ajax, yang menjuarai Piala Dunia 2022 bersama Argentina tersebut dikenal dengan gaya bermainnya yang agresif dan terkadang penuh emosi. Berbicara kepada Tetelegraf, Martinez mengatakan, ya, ini sulit, sangat sulit. Terkadang saya ingin membunuh tetapi Anda juga harus mengontrolnya. Saya pikir itu adalah budaya kami dari Argentina, kami penuh gairah. Graham Potter, sebut petinggi Chelsea frustasi. Kendati merasa frustasi, Potter menegaskan petinggi klub selalu memberikan dukungan penuh kepada dirinya. Manager Chelsea Graham Potter, mengungkapkan petinggi klub merasa frustasi dengan capaian tim dalam beberapa laga terakhir, namun tetap memberikan dukungan kepada dirinya. Chelsea belum mampu memperlihatkan performa stabil. Dari lima pertandingan terakhir di Liga Primer, Chelsea hanya mendulang satu kemenangan, tiga imbang, dan satu kekalahan. Mereka berada di peringkat ke-10 klasmen sementara dengan 31 poin, terpaut 11 angka dari Tottenham Hotspur yang menduduki posisi keempat. Potter mengungkapkan, petinggi Chelsea merasa frustasi dengan torehan yang didapat Chelsea. Mereka menginginkan tim bisa segera keluar dari situasi buruk ini, dan kembali mendulang kemenangan. Saya sudah berbicara dengan mereka, petinggi klub, dan sama seperti biasanya. Mereka, selalu memberi dukungan. Saya berada di bawah tekanan di sini selama 4 bulan dari kalian, ucap Potter dalam keterangannya kepada wartawan dikutip laman Football London. Harga tiket Timnas Indonesia cuma 13 ribu rupiah. Timnas Indonesia U20 akan membuka petualangan mereka di Uzbekistan dengan melawan Irak. Perjuangan Timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20 2023 akan dimulai 1 Maret nanti, dengan Irak menjadi lawan pertama di fase grup. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A yang juga dihuni oleh Suriah juga tuan rumah Uzbekistan. Tentunya, ini bukan grup yang mudah. Berdasarkan informasi yang didapat dari laman e-ticket, US, tiket termurah untuk laga fase grup Piala Asia U20 di Tasken sekitar 13 ribuan rupiah. Indonesia akan memainkan laga kontra Irak, 1 Maret, di stadion lokomotif yang terletak di Tasken. Tiket yang dijual untuk menonton langsung kisaran 13 ribu rupiah hingga 67 ribu rupiah. Asnawi Mangkualam gunakan nomor punggung favorit di Geo 6 Dragons. Geo 6 Dragons resmi mengumumkan nomor punggung yang akan digunakan pemain pada Liga 2 Korea 2023. Asnawi Mangkualam diperbolehkan memakai nomor punggung favoritnya. Asnawi Mangkualam memilih nomor punggung 14 bersama Geo 6 Dragons musim ini. Bukan rahasia lagi jika nomor punggung tersebut sudah melekat pada karir Asnawi. Nomor 14 sudah digunakan Asnawi sejak membela PSM Makassar. Selain itu, nomor tersebut juga dibawa Asnawi ketika bergabung dengan Ansan Greeners FC hingga saat membela tim Nas Indonesia. Geo 6 Dragons memastikan, tidak ada paksaan dalam pemilihan nomor punggung. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan memilih nomor punggung sesuai keinginan dan berdasarkan keputusan Sukarela. Geo 6 Dragons merilis nomor punggung untuk musim 2023. Nomor seragam Geo 6 untuk musim 2023 ditentukan melalui musyawarah Sukarela dengan tim, bunyi keterangan resmi tim. Terima kasih telah menonton!